Saudara informasi Presiden Jokowi Dodo akan bergabung ke Golkar dan menjadi Ketua Umum Golkar memancing perdebatan di internal partai karena terbentur aturan. Jokowi sendiri menanggapi informasi tersebut dengan candaan. Ini jawaban Presiden Jokowi Dodo menanggapi kabar dirinya segera bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Bukan tanpa sejarah, Jika Jokowi akhirnya sungguhan bergabung ke Golkar. Lantaran sejak 2019, Jokowi intensif berhubungan dengan Ketua Umum Golkar saat ini, Air Langga Hartarto. Mulai dari makan bareng sampai hadir di acara-acara internal Golkar. Air Langga juga gembira jika Sang Presiden betul-betul bergabung dengan partai berlogo beringin tersebut. Mas Gibran kemarin hadir di acara Ampi di Manado. Jadi sudah sangat dalam-dalam keluarga besar Partai Golkar. Tapi apa iya Jokowi bisa semudah itu masuk dan menjadi Ketua Umum Golkar? Aturan partai saat ini mengharuskan calon Ketua Umum Golkar harus punya jejak sejarah lima tahun menjadi pengurus partai. Sarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yaitu pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi. Partai Golkar memiliki meritokrasi jenjang karir sangat dihargai di Golkar sehingga Golkar memiliki infrastruktur dan kaderisasi yang baik dan inilah yang sedang dibangun di Golkar. Meski aturan saat ini tak memungkinkan menurut Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Yusuf kala bisa saja Jokowi jadi Ketua Umum Partai tersebut dengan mengubah aturan partai. Undang-undang aja Roba ini ada di ADRT Golkar bahwa harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalongkan menjadi Ketua Umum. Ini Ketua Umum ya kalau pengurus lain boleh saja. Ya kalau ada Munas kemudian mengubah ADRT kan nggak? Itu bisa lolos saja kan Pak? Bisa. Tak cuma Jokowi yang digadang-gadang keluar dari PDIP masuk ke Golkar juga putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang kini jadi pendamping Prabowo Sudianto dalam pemilihan Presiden 2024. Tapi Gibran pernah menolak jadi anggota Golkar. Golkar kan pernah menawarkan sebelum kira-kira bulan Desember ya. Sudah dipakaikan jaket? Tapi mau dipakaikan jaket tapi menolak kan? Agak malu juga sebenarnya kalau saya orang Golkar ditawarkan tapi ditolak di muka umum. Dan itu terjadi. Jadi artinya Gibran sendiri tidak mau masuk Golkar. Artinya kalau salah itu. PDI Perjuangan menyatakan tak ambil pusing dengan Jokowi maupun Gibran bila mau keluar dari partai yang mengasuhnya hingga menapaki karir politik yang cemberlang. Jokowi diasuh PDIP menjadi wali kota Solo dua periode. Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sementara Gibran diakomodasi PDIP menjadi wali kota Solo. Seseorang itu kan jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya. Terhadap pilihan partai politik secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka. Tetapi rakyat juga akan akan tahu mana yang kemudian membesarkan mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Ya kami kan stelselnya aktif. Seseorang kalau cocok bisa masuk kalau kemudian nggak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan tiga periode nggak dipenuhin itu stelsel aktif. Dan itu konstitusi kita mengatur keanggotaan itu stelsel aktif. Posisi Golkar saat ini memang sentral dengan peluang mendapatkan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya Golkar meski saat ini jumlah suaranya di bawah PDI Perjuangan tetapi bisa menjadi Ketua DPR. Golkar adalah partai pengusung Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka yang di sejumlah hitung cepat unggul jauh dari dua pesaingnya Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan Kompas TV